Bikin kaget, transaksi kripto di Indonesia tembus 370 triliun, wow! Oke guys, balik lagi di konten benci berita cryptocurrency bareng saya, Rengga Sang. Nah di video kali ini saya bakal coba ngebahas nih, katanya transaksi kripto di Indonesia itu tembus sampai 370 triliun, wow! Kok bisa? Mari kita simak pembahasannya. Transaksi mata uang kripto terus menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, sebagaimana yang terjadi pada 2020 hingga 2021. COO Toko Kripto, Teguh Kurniawan Hermanda, mengatakan pada 2020 data menunjukkan bahwa ada 2,5 juta investor di Indonesia yang bermain di aset kripto. Nah, loncat pada 2021, tidak sampai setahun angkanya sudah naik menjadi 6,5 juta investor kripto, wow! Katanya pada CNBC Indonesia dalam program Squawk Book di Jakarta ya. Menurut dia, hal ini berbanding terbalik di tengah kondisi pandemi yang justru meningkatkan jumlah investor. Alasannya adalah karena aset kripto memiliki kemudahan akses hingga alasan kemudahan menjangkau aset investasi. Di kripto, dengan hanya Rp50.000 sudah bisa membeli aset kripto, contohnya Bitcoin, tegasnya. Tak hanya tambahan investor yang signifikan, dia juga mengatakan bagaimana volume perdagangan yang juga terkerek naik. Pada periode yang sama, 2020 sampai 2021, ada kenaikan volume perdagangan hingga 6 kali lipat berdasarkan data pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPT ya. Tahun 2020 itu hanya Rp60 triliun volume perdagangan di RI ya. Naik di Mei 2021, data terakhir mencapai Rp370 triliun. Hampir 6 kali lipat pertumbuhan dari volume pungkasnya. Wow, ini luar biasa sekali ya. Antusias warga Indonesia itu mengenai kripto itu sangat tinggi ya. Ini mereka sampai-sampai di Indonesia tembus sampai Rp370 triliun transaksi aset kripto. Nah, teman-teman gimana? Apakah teman-teman sudah terjun mengenai investasi di kripto? Atau memang teman-teman masih merangkak, bernanya-nanya nih, mempertanyakan apakah ini asli atau huak? Coba komen di bawah ya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman juga komen, nanti bisa kita saling jawab juga ya. Oke, jadi segitu aja dulu benci kali ini ya, berita kripto kalian sih kali ini. Jadi, semoga ada beberapa informasi yang bisa teman-teman terap ya. So, sampai ketemu di benci berikutnya.